Alasan Kepergian Indra Mustafa dari Persib Persib Bandung mendadak membuat statement mengejutkan terkait dengan Indra Mustafa yang memutuskan hengkang dari skuad Pangeran Biro. Dalam statement resminya, Persib Bandung menyebutkan jika sang pemain belakang ini masih menjadi bagian dari tim utama. Soal Borneo FC yang mendadak memperkenalkan Indra Mustafa sebagai rekrutan baru mereka, kini Persib menjelaskan soal kronologinya. Persib Bandung menegaskan jika manajemen tidak ingin melanggar regulasi Liga 1 soal aturan pemain. Karena hal tersebut, Persib Bandung menegaskan jika Indra Mustafa masih menjadi bagian dari skuad Pangeran Biro. Bahwa pemain atas nama Indra, Mustafa masih menjadi bagian dari skuad utama Persib. Dan masih terdaftar untuk mengikuti kompetisi Liga 1, hingga akhir musim kompetisi Liga 1 2021-2022. Demikian pernyataan resmi klub yang diunggah di laman resmi mereka Rabu 13 Januari 2022. Dan berikut kronologinya. Pada Sabtu 1 Januari 2022, sang pemain tidak hadir. Dan setelah dihubungi, sang pemain masih diberada rumahnya di Bogor, Jawa Barat. Dalam komunikasi itu dijelaskan jika sang pemain tiba-tiba menginformasikan kepada manajemen Persib Bandung. Dan tidak ingin melanjutkan kontraknya bersama Persib di sisa kompetisi Liga 1. Manajemen Persib Bandung kemudian menjelaskan. Bahwa sang pemain masih terikat kontrak dengan Persib. Indra Mustafa menuliskan salam perpisahan kepada para Boboto melalui unggahan Instagram pribadinya. Atas nama pribadi saya ucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada tim Persib. Semoga semakin sukses dan berjaya selalu. Kepada Boboto dimanapun kalian berada, terima kasih untuk doa dan dukungan luar biasa yang selalu kalian kasih kepada saya. Dimana ada pertemuan pastinya juga akan ada perpisahan sampai bertemu kembali, saya pamit. Demikian unggahan dari akun Indra underscore Mustafa pada 3 Januari 2022. Masih di tanggal 3 Januari 2022, akun Instagram resmi Borneo FC mengumumkan kedatangan pemain baru yang tidak lain adalah Indra Mustafa. Tidak tanggung-tanggung manajemen klub berjuluk pesut tetap ini memberikan kontrak selama dua tahun. Dengan performanya yang impresif, membuat klub terarik mempatankannya selama dua musim sekaligus. Selamat bergabung bersama keluarga besar Borneo FC Indra Mustafa. Pemain berposisi sebagai defender ini bakal bersama pesut tam sampai dua tahun ke depan. Bunyi pernyataan tersebut. Manajemen Persib Bandung bersikap atas langkah pemainnya tersebut yang menyeberang ke klub lain. Melalui akun resminya, Persib Bandung menyatakan, jika sang pemain masih menjadi bagian dari skuad utama sampai musim ini berakhir. Sikap Indra Mustafa yang meninggalkan Persib Bandung secara sepihak dan berlabuh di Borneo FC menjadi pengalaman buruk bagi kompetisi BRI Liga 1. Sebagai pemain profesional tidak seharusnya Indra Mustafa pergi begitu saja dan meninggalkan kontrak yang masih berjalan dengan Persib Bandung. Indra Mustafa telah diumumkan Borneo FC sebagai pemain hanyarnya, padahal masih terikat kontrak dengan Persib Bandung. Ini masih menjadi tanda tanya besar apalagi Borneo FC dikenal memiliki hubungan baik dengan Persib Bandung. Persib telah memberikan klarifikasi bahwa tak ingin melanggar regulasi di BRI Liga 1 tentang pengaturan pemain. Sehingga Persib dengan tegas menyatakan Indra Mustafa masih menjadi bagian dari pangeran biru. Back Persib Bandung ini memang masih tergolong pemain muda, yang mungkin saja belum mampu mengontrol emosi dengan baik. Memang Indra Mustafa jarang sekali diturunkan pada laga Persib Bandung sehingga berdampak pada menit bermainnya. Sebagai pemain muda, Indra Mustafa sangat membutuhkan menit bermain untuk mengasah kemampuannya. Namun pelatih Persib Robert Aberg memang mempunyai hak penuh untuk menentukan siapa pemain yang layak dan tak layak bermain. Langkah Indra Mustafa berpindah ke Borneo FC tanpa menyendahkan kontraknya bersama Persib Bandung adalah kesalahan fatal. Dikutip dari laman Persib Bandung, pihak managemen tak menyangka Indra Mustafa dan berangkat ke Bali. Karena ingin memutuskan kontrak secara sepihak. Managemen Persib mengaku tiba-tiba mendapatkan penyampaian itu dari Indra Mustafa pada tangan 1 Januari 2022. Sementara itu Indra Mustafa diumumkan Nabil Hussein sebagai pemain Anjar Borneo FC hanya berselang dua hari. Dalam kesempatan itu, Nabil Hussein juga menjelaskan bahwa Indra Mustafa dikontrak selama dua tahun. Terima kasih telah menonton!